Pantas cuma minta nafka 500 ribu rupiah ke Amar Zoni, Iris Bella punya ledang cuan baru. Terima kasih telah menonton! Sebelumnya Iris mengajukan nafka senilai 10 juta rupiah per bulan, ibu dua anak ini lebih memilih untuk menurunkan nominal nafka tersebut. Jumlah baru yang dimintanya benar-benar di luar dugaan pasalnya Iris meminta nafka di bawah 1 juta rupiah. Untuk kedua anaknya bersama Amar Zoni, Iris hanya minta nafka sebesar 500 ribu rupiah per bulan. Ibel memberikan kelonggaran lah pengertian Amar bisa kalau memang dia keberatan untuk bayar 10 juta rupiah. Bolehlah kalau misal dia mau bayar 500 ribu rupiah pun diterima. Ujar kuasa hukum Iris Bella Keputusan dari Iris Bella itu menuai beragam reaksi dari publik. Ada yang memuji Iris Bella dan ada yang menilai Iris hanya bersimpati kepada mantan suaminya. Sementara itu ada pula yang dikejutkan dengan keputusan Iris Bella seolah sang aktris bisa memenuhi kurangan dari 10 juta rupiah tersebut melalui kerja kerasnya sendiri. Iris Bella sendiri memang memiliki lebih dari satu ladang cuan, penghasilannya tidak terbatas pada profesinya sebagai model dan aktris. Ibu dua anak ini juga memiliki beberapa bisnis, Iris memiliki beberapa bisnis di bidang fashion yaitu arena hijab, duster, ais, dan oh baby. Sebagian selain itu, baru-baru ini Iris dikabarkan meluncurkan bisnis barunya bernama Wanderies. Grand opening dari tersebut digelar di kawasan Alam Sutra BSD Tangerang Selatan. Berbeda dari bisnis-bisnis sebelumnya, Wanderies ini merupakan sebuah bisnis yang bergerak di bidang kecantikan. Hingga kini akun media sosial dari bisnis tersebut sudah mendapatkan sekitar 7 ribu pengikut. Melalui bio di Instagram resmi Wanderies, Iris Bella mengungkap visi dibalik bisnis barunya. Form of self-love, cinta atas diri sendiri menjadi inspirasi bagi Iris Bella. Bisnis ini menawarkan program produk kecantikan termasuk monsterizer alias pelembab. Produk-produknya juga bisa dibeli melalui Shopee dan Tokopedia. Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Iris Bella sempat mengajutkan gugatan nafkah yang dinilai terlalu besar untuk Amar Zoni, apalagi mantan suaminya itu masih mendekam di penjara. Meski begitu, Iris Bella sempat merasa tenang karena respon dari mantan adik iparnya Aditya Zoni, Aditya mengaku siap menggantikan Amar Zoni soal nafkah. Menurut Aditya, bersama dengan adiknya ia hanya membantu Amar Zoni. Niat baiknya itu sayangnya tak selalu disambut baik oleh warganet dan banyak yang menyinggung. Tanggung jawabnya sebagai suami Yasmin O. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!